Saya baru saja menyampaikan pernyataan dan menghadiri Extraordinary Open-Ended Ministerial Meeting of the OIC Executive Committee yang diselenggarakan secara virtual. Pertemuan ini dihadiri oleh 16 menteri dan wakil menteri luar negeri negara-negara anggota OKI dan juga wakil dari negara OKI lainnya. Dan pertemuan dilakukan khusus membahas agresi Israel di wilayah Palestina khususnya Al-Quds Al-Sharif atau Yerusalem dan juga Jalur Gaza. Kita semua mengkhawatirkan situasi yang berkembang di Palestina saat ini. Saya selalu menekankan pentingnya setiap dari kita menggunakan pengaruh masing-masing agar kekerasan dapat dihentikan. Upaya deeskalasi dilakukan dan genjatan senjata dapat segera dilakukan. Di dalam pertemuan OKI tadi, saya menyampaikan bahwa untuk kesekian kalinya, OKI harus kembali bertemu untuk membahas isu yang sama, yaitu agresi Israel terhadap Palestina. Sejak OKI didirikan, komitmen negara OKI tidak pernah luntut, dan terus bertekad untuk bersama Palestina di dalam memperjuangkan hak-haknya. Indonesia menyampaikan atau mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan oleh OKI. Dan di dalam penutupan statement saya, saya menyampaikan bahwa perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina masih jauh dari selesai. Persatuan negara OKI, saya tekankan lagi, harus terus kita jaga untuk mendukung perjuangan Palestina. Together, we have to act now. Keadilan harus tercipta bagi rakyat Palestina. Dan saya tekankan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina.